Intro Ratusan pengungsi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro berhasil dievakuasi menggunakan KRI KK 811 TNI Angkatan Laut yang terdiri dari wanita 74 dan laki-laki 49 orang di antara yang terdata yang sakit ada 6 orang Proses evakuasi para korban erupsi Gunung Ruang masih berlangsung sampai beberapa hari ke depan dengan menggunakan KRI KK 811 Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak dua kali yang disertai lontaran Lava Pijar dan Abu Pulkani Erupsi terjadi pada selasa dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dengan kolom erupsi 2000 meter Erupsi kedua tercatat pada selasa pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan kolom erupsi 5 kilometer Akibat erupsi ini, PVMBG mengeluarkan status potensi tsunami sehingga warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 kilometer dari kawah gunung Secara histori, Gunung Ruang memiliki riwayat tsunami pada peristiwa ratusan tahun silam lalu Kecelakaan lalu rintas terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 6 arah Jakarta wilayah Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu pagi Satu minibus terbakar usai terpentar lantaran ditabrak mobil pikap bermuatan cabai rawit di jalur 4 saat mengganti ban yang pecah Pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri sementara pengemudi pikap dan kernetnya terluka Sementara itu, petugas jasa marga, patroli jalan raya dan unit laka lantas pores Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara Mobil pikap yang ringsek pada bagian depan dan minibus yang terbakar kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek milik jasa marga Belum usai kontroversi pertandingan timnas Indonesia udah tiga kontra Uzbekistan kini Garuda Muda diperhadapkan pada tantangan baru Asisten Wasid Far yang akan bertugas dalam laga Indonesia kontra Irak Kamis 2 Mei besok adalah Sivakorn Udong Wasil Asad Thailand tersebut adalah wasid yang menganulir gol Muhammad Ferrari saat Indonesia bersua Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 PSSI bahkan disebutkan sudah resmi mengajukan protes terhadap kepemimpinan wasid dalam laga tersebut Pantas apakah ini akan menjadi cobaan yang membuat semakin terjalnya jalan Indonesia menuju Faris kita bahas selengkapnya di Prime Show bersama saya Abraham Silaban Pemirsa sebelum ke informasi tersebut kita akan melihat informasi mengenai hari buruh kita ucapkan selamat hari buruh untuk seluruh pekerja di tanah air May Day diperingati dengan maraknya aksi unjuk rasa besar-besaran di belahan Nusantara Peraksi damai di kawasan Patung Kuda di Jakarta pada hari ini Mulai pukul 9, kawasan Patung Kuda sudah dipadati buruh dari berbagai daerah di Jabodetabek Tuntutan utama yang diserukan para buruh yaitu mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan menghapus praktik outsourcing Yang pertama cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang kedua kami menyebutnya Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam lima tahun terakhir Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja Yang benar adalah PHK di mana-mana Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58% Di Tanggerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain Padahal inflasi adalah 2,8% Jadi tidak naik upah kita ini termasuk teman-teman media Sementara masa aksi dari berbagai organisasi buruh membakar seluruh papan tuntutan yang dibawa peserta aksi Yang digelar di depan kantor DPRD Social Kota Makassar, Sulawesi Selatan Aksi masa menuntut Undang-Undang Pokok Ketenaga Kerjaan yang baru Dan lahir dalam proses demokratis Hentikan politik upah murah, hentikan sistem kerja kontrak ataupun outsourcing dan menolak kriminalisasi buruh Di Jawa Timur ribuan buruh dari seluruh kota dan kaupaten se-Jawa Timur berkonvoy dari alun-alun Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya Para buruh akan menemui penanggung jawab Gubernur Jawa Timur untuk menyuarakan kejutan mereka yakni mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan menghapus sistem outsourcing Dari maraknya berbagai aksi di seluruh Nusantara Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo mengungkapkan aksi buruh berjalan tertib dan aman Dari hasil pemantauan yang kita ikuti Hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan Walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kejahteraan buruh, pelindungan dan tentunya hal-hal lain Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh Yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini Semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib Dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora Untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di hari buruh internasional